Intro Viral di media sosial, sepasang suami istri dianiaya oleh seorang pemuda hingga terjatuh dari motor. Akibat perbuatan yang pemuda tersebut akhirnya diamankan pihak kepolisian. Inilah video CCTV milik warga saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap pasangan suami istri di pinggir trotowar Jalan Ahanasution, Kota Bandung. Dalam video CCTV ini, Pak Sutri tersebut tiba-tiba ditabrak hingga terjatuh lalu dianiaya. Kedua rekannya yang berusaha melerai malah diabaikan oleh pelaku hingga pelaku terus-menerus memukuli Pak Sutri tersebut. Akibat perbuatannya ini pelaku akhirnya diserahkan oleh pihak keluarga lantaran perbuatannya viral di media sosial. Berdasarkan keterangan yang didapat, pelaku melakukan penganiayaan dalam pengaruh alkohol. Minuman keras di daerah Nyublek, Ketasari, Mandala Jalan. Jadi yang bersamfutan beli minuman, kemudian minum-minum. Dan pada itu jangkari rabu pada pukul 20.30. Kemudian pada saat minum-minum lewatlah korban. Korban melewati itu diri-dirikan mata saja. Dirikan mata, mungkin ditanya kenapa lihat-lihat. Ayatnya tidak ditangkap pilih korban. Korban tetap jalan. Nah diikuti oleh pelaku tersangka ini. Sampai di depan rumahnya itu ya. Di depan rumahnya. Kemudian tanpa berkata apapun langsung dikumpul oleh tersangka IP. Nah dua saksi lainnya, ya temannya, itu melerai yang satu kampung. Sehingga dari tiga orang yang kemarin kita mainkan, satu orang tersangka, yang dua orang sebagai saksi. Karena yang dua orang tersebut statusnya tidak ditangkap memukul. Satu melerai, satu kampung. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Dari Kota Bandung, Muhammad Reza melaporkan.